musik 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 misalkan kalau dari yang depan dulu nih misalkan disini kotor sama ini ini cukup dilap saja iya mah kalau daerah sini kotor kan ini kan sudah selesai di nanokeramik kalau mungkin dulu sebelum di nanokeramik ini ada kotor atau jamur bodi itu jendengan ngelapnya pasti sulit kalau sudah di nanokeramik itu tinggal pakai lap basah sama lap kering lap basah lanjut lap kering sudah pasti bersih berarti lap basah di kini terus langsung kering gitu ya langsung lap kering itu pasti sudah langsung bersih karena bodinya sudah terlindungi dengan nanokeramik jadi untuk jamur bodi itu tidak mungkin bisa menempel yang paling sering biasanya di handle handle pintu daerah sini mas paling sering handle pintu sini sama atas ini pasti kotor warna coklat kalau ini unitnya warna putih kalau sudah di nanokeramik seperti ini ini akan meminimalisir kotor disini kalaupun nanti sampai kotor itu lebih mudah dibersihkan kan biasanya ini sampai menempel dan meresap kalau nanti ada baret di daerah sini kalau nanti ada baret di daerah sini biasanya kena cincin, kena pupu ini akan lebih mudah untuk di haluskan lagi karena sudah terlindungi nanokeramik kemudian untuk kaca jama juga kalau untuk kaca sama kaca ini kan biasanya lebih rawan kena jamur kaca itu biasanya penyebabnya karena air yang kotor terus sabun yang banyak sabun untuk nyuci yang banyak mengandung deterjen itu menyebabkan titik-titik putih yang akhirnya jadi jamur kaca kalau kaca sudah dikoteng seperti ini bisa dijamin akan terhindar dari jamur kaca dan pinti-pinti putih itu kalau misalkan sudah dikoteng itu untuk mencuci rekomendasi sabun atau sampo nya apa itu misalkan merk itu sebenarnya lebih bebas kalau sudah dikoteng itu lebih bebas mas tapi sebenarnya kalau lebih amannya lagi itu menggunakan sabun atau sampo mobil yang minim mengandung deterjen iya misalkan apa ya biasanya saya pakai itu apa mas? kit itu gimana? bagus mas itu pakai yang biasanya yang penting kalau sudah di nano itu pakai sabun atau sampo apapun sebenarnya aman yang penting nanti ngelapnya itu lebih kering mas kalau ini kan ya ya kan kalau sudah dikoteng kalau pun disemprot ini kan efek hidroponiknya jalan semuanya turun kalau pun kena sabun apapun dia langsung turun tidak akan nempel-nempel bekas putih-putih seperti jamur-jamur kaca itu biasanya kalau saya mencuci mobil itu itu kan memakai kanebo dulunya ya pakai kanebo itu kan meskipun sudah dilap soalnya bersih tapi tetap ada airnya kalau sudah di nano poteng itu enggak? enggak dia akan lebih turun mas dan dianjurkan setelah di nano keramik ini jangan pakai kanebo lagi pakai microfiber tadi mas itu melapnya lebih halus terus enggak akan menyebabkan baret-baret lagi iya termasuk mencucinya juga pakai itu ya pakai microfiber kalau dicelupkan sabun itu? iya kalau sekarang di tempat cucian sudah banyak yang pakai microfiber mas iya iya kemudian untuk ban sendiri perawatannya bagaimana mas? ada semir-semir khusus atau? kalau ban itu enggak ada semir khusus mas ini kalau untuk daerah bawah seperti roda sama kolong ini kita anjurkan tetap pakai yang biasa dipakai aja kalau bawah itu pakai pun semir-semir yang biasa aja masih bagus mas jadi enggak ada untuk merek tertentu yang tahan lama untuk daerah situ jarang iya iya oke kemudian mungkin yang terakhir tips perawatan setelah di coating finalnya ini gimana? untuk perawatan after coating nano keramik itu sebenarnya tetap jangan lupa untuk perawatan hariannya mas iya hariannya itu unit harus tetap bersih setiap hari dilap terus jangan membiarkan daerah tertentu seperti kolong kalau basah basah itu tetap habis kena hujan tetap harus dilap terus untuk pelindung cat untuk mengkilapkan bodi itu setiap hari tetap harus dipakai meskipun enggak setiap hari itu tetap perlu meskipun sudah di coating nano keramik iya iya jadi enggak harus setelah di coating tidak perlu pakai itu tidak jadi tetap itu harus diterapkan iya iya seperti perawatan hariannya dan coating nano keramik ini sebenarnya memudahkan perawatan harian iya jadi perawatan harian yang sudah dijalankan sudah bagus ketika di non nano keramik itu lebih mudah ngelapnya lebih gampang kotoran lebih gampang turun seperti itu mas terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati